Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Sis Kamawaski. Rumor adanya perbedaan pandangan antara petinggi IDF dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengemuka. Terbaru media Barat melaporkan bahwa para jenderal senior IDF menyerukan gencatan senjata di Gaza. Kabar ini didapatkan The New York Times setelah mengutip keterangan dari pejabat senior politik Israel pada selasa 2 Juli. Penyataan ini menyusul kekhawatiran menipisnya kemampuan serta amunisi IDF yang terus dipakai. Menurut laporan, para jenderal berpikir bahwa pasukan IDF memerlukan waktu untuk memulihkan diri jika perang darat meletus melawan Hezbollah. Sikap dari para petinggi IDF ini memicu keretakan antara militer dengan Netanyahu yang menentang keras gencatan senjata. Sebagai mana diketahui Netanyahu meyakini gencatan senjata hanya akan membuat Hamas bertahan dari perang. Sementara itu petinggi IDF percaya jika gencatan senjata tersebut merupakan cara terbaik dalam membebaskan 120 sandera yang masih tertinggal. Gencatan senjata ini juga dianggap bisa untuk memfasilitasi kesepakatan dengan Hezbollah. Sebagai mana diketahui selain menghadapi Hamas di Gaza, IDF juga tengah bersiap melawan Hezbollah di perbatasan utara Israel. Intelijen Amerika Serikat bahkan memprediksi akan terjadi konfrontasi skala besar dalam beberapa minggu ke depan. Namun hal tersebut hanya dapat terjadi jika kesepakatan gencatan senjata tak tercapai di Gaza. Pembebasan Direktur Masakit Al-Shifa Muhammad Abu Salmiya dari penjara Israel lupanya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Murka. Adapun saat ini Netanyahu tengah menunggu hasil penyelidikan atas pembebasan tersebut. Dalam keterangan pada selasa 2 Juli, Netanyahu mengklaim dirinya tidak tahu mengenai pembebasan Salmiya. Netanyahu lantas memerintahkan Badan Keamanan Israel Shin Bet untuk melakukan investigasi. Menurut Netanyahu, pembebasan Salmiya merupakan kesalahan serius dan kegagalan moral. Salmiya diyakini Netanyahu ikut bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan warga Israel. Sebelumnya, pembebasan Salmiya juga telah mendapat kecaman dari Menteri Keamanan Israel Ben Gefir dan mantan anggota Kabinet Perang Benny Gantz. Namun, Shin Bet berdalih pembebasan itu atas persetujuan militer Israel. Shin Bet menyatakan pihaknya menentang pembebasan pelaku yang terlibat serangan pada warga sipil Israel. Sehingga diputuskan untuk membebaskan beberapa tahanan yang tidak terlalu berbahaya. Pembebasan Salmiya pada Senin 1 Juli menuai serotan karena pengakuannya mengenai penyiksaan keji yang dialami warga Palestina di dalam pejara. Israel lagi-lagi melakukan pengusiran terhadap warga Palestina dari tanah kelahirannya. Diperkirakan ada 250 ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka di Khan Yunis untuk mengungsi. Tak hanya warga biasa, pengusiran ini mencakup pasien-pasien yang pengah dirawat di rumah sakit. Pejabat senior UNRWA Louis Wateridge meyakini sejumlah tersebut bisa bertambah. Padahal perintah evakuasi ini dilakukan karena IDF akan menggempur wilayah Khan Yunis habis-habisan. Dalam serangan pada Selasa 2 Juli ada 8 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka. Serangan ini sebagai respons terhadap serangan roket langka yang ditujukan ke Israel. Kondisi ini pun membuat warga Khan Yunis kini terancam nguntang lantung karena tidak memiliki tujuan. Sebagian besar dari mereka diketahui berjalan ke arah barat, tepatnya menuju Almawasi di tepi pantai. Namun wilayah tersebut kini dipenuhi keluarga-keluarga pengungsi. Selain itu, wilayah Almawasi juga tidak layak tinggal karena tak ada tempat untuk mendidikan tenda, tidak ada air, tidak ada sanitasi ataupun infrastruktur lainnya. Banyak orang yang terpaksa menghabiskan malam di kendaraan atau keledai mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam viral news kali ini, saya Siska Bawaski, Pabit, sampai jumpa!